Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengabarkan bahwa bandara sipil di Vinitsia hancur diserang pasukan Rusia. Pihaknya pun kembali meminta negara-negara barat untuk memperlakukan zona larangan terbang di atas Ukraina. Hal ini bertujuan untuk mencegah lebih banyak serangan Rusia dari udara. Zelensky melaporkan ada delapan rudal yang menghantam bandara sipil di Vinitsia. Ia menggambarkan kondisi bandara tersebut saat ini hancur total. Tak hanya itu, Zelensky juga menyebut beberapa kota dan pangkalan udara di Ukraina telah dibom dengan rudal balistik. Melansir CNN Internasional, Vinitsia berada di wilayah barat Ukraina Tengah. Bandara itu terbilang cukup jauh dari perbatasan Rusia dan Belarus, serta jarang terjadi serangan serupa. Atas kejadian ini, Zelensky kembali meminta negara-negara barat untuk memperlakukan zona larangan terbang di atas Ukraina.